Pertanyaan besar yang cukup mengusik. Kenapa? Karena domain dari psikologi kan adalah perilaku merupakan ekspresi jiwa. Kemudian kita melihat perilaku-perilaku ketika orang menyikapi bemo atau kita melihat perilaku manusia yang sebagai penumpang bemo itu menunjukkan ekspresi kejewaan yang betapa mereka saling dekat, betapa interaksi antara sesama penumpang dan pengemudi merupakan relasi yang sesuatu yang khas. Kedalam sebuah pertemuan budaya, budaya lukis, budaya moral. Kita juga melihat bahwa di bawah itu bemo itu rodanya tiga. Jadi tiga kekuatan itu memang sangat luar biasa dan semoga setelah ada peristiwa ini akan ada solusi-solusi yang sangat hebat misalnya mengajak pihak dinas pariwisata atau dinas sejarah untuk bersekutu dengan dinas lalu lintas untuk bagaimana, bemo mau dikemanakan supaya tidak hilang begitu saja tapi juga bukan sebagai sebuah penyakit di tengah perjalanan. Selamat dan sukses untuk pihak panitia, penyelenggara. Semoga ini merupakan bentuk kreativitas yang bisa dimaknai secara baik dan berkesinambungan. Selamat dan selamat. Terima kasih telah menonton!